Intro Muncul nama baru yang disebut jadi orang ketiga dalam keratakan rumah tangga Sule dan Natalie Holzer siapa sosok tersebut Nama baru kembali muncul di tengah perceraian Natalie Holzer dan Sule Setelah Rizka Rose, kini model dewasa Tisha Ernie juga ikut tersorot Ia ramai disebut jadi orang ketiga dalam rumah tangga Sule dan Natalie Menanggapi tudingan tersebut Tisha Ernie lantas buka suara Menurut pengakuan Tisha Ernie, ia mengenal Sule sebelum sang komedian menikah dengan Natalie Yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natalie, kata Tisha Ernie Dilansir dari Youtube Intense Investigasi pada Jumat 12 Agustus 2022 Kala itu status Sule masih belum memiliki pendamping Yang jelas saya bicara tentang fakta saya memang ada pendekatan Cuman konteksnya saya gak masuk setelah mereka menikah Tapi sebelumnya dan status Kang Sule saat itu single terangnya Hanya saja kedekatannya dengan ayah Rizki Bebian itu tak berlangsung lama Hal itu lantaran Tisha Ernie tahu jika Sule telah menikah dengan Natalie Pada saat saya tahu dia menikah dengan Mbak Natalie Itu juga kalau dia muncul di TV Kalau gak tuh aku lihat oh dia nikah yaudah gitu doang Aku juga gak oh ya selamat ya Kang Gak ada juga sih Cuma ya dia juga tiba-tiba ganti nomor WhatsApp Terang Tisha Ernie Di tengah pengakuannya sempat dekat dengan Sule membuat Netizen Semakin gencar menghujatnya Ia bahkan disebut pansos di tengah kisruh rumah tangga Sule dan Natalie Aku dibilang pansos Wah kalau mau mah dari kemarin aja dari pandemi Banyak kan yang gimmick pansos Lagian ngapain saya gimmick pelakor tegas Tisha Ernie Meski dini nyiri pansos Tisha Ernie tak mau ambil pusing Saya gak ada rasa takut Karena saya bicara apa adanya Dan saya juga punya bukti ucapnya Biarlah mulut netizen yang bisa menilai pungkas Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih